Intro Memasuki bulan Oktober, seluruh santri di Indonesia kembali memperingati Hari Santri Nasional atau HSN pada tahun 2023 yang dirayakan oleh hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Mengangkat tema Cihat Santri untuk Kejayaan Negeri, peringatan HSN 2023 di Kabupaten Wonosobo dirayakan dengan beragam acara menarik diantaranya yakni Liga Santri, Bazar Santri, Lomba Hari Santri meliputi Musobakoh Kiro Atil Kutub, Lomba Video Profil Pondok Pesantren, Kaligrafi, Musobakoh Hiftil Quran, hingga Lomba Duta Santri yang seluruh kegiatan tersebut telah berlangsung sejak awal Oktober, serta Karnaval dan Jalan Sehat Santri pada Sabtu 21 Oktober pagi tadi. Diikuti oleh setidaknya 5.000 santri dari seluruh pondok pesantren di Kabupaten Wonosobo, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP sekaligus Ketua Panitia Peringatan HSN Wonosobo 2023, Kiai Haji Hoyerullah Nuruddin, mengungkapkan, beragam kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HSN 2023 di Wonosobo ini merupakan wujud rasa syukur para santri untuk kemerdekaan beribadah yang dirasakan di Indonesia dibanding beberapa negara terjajah lainnya, serta sebagai mementum untuk memacu prestasi dan keahlian para santri baik di bidang keagamaan maupun di bidang-bidang lainnya. Tentunya tidak lepas dari rasa syukur kita. Kita sudah merdeka, tentunya bisa antara umar dan ulama ini bisa menjaga kondusivitas, kemudian kita bisa beribadah dengan baik, beraktifitas dengan baik, berkarya, mencari ilmu dengan aman. Dan bayangkan ini Mbak Mas, kalau kita melihat hari ini Palestina, yang sedang saudara-saudara kita, luar biasa. Mereka kalau mau sholat harus ngumpet, harus dibungkar, dan yang lain sebagainya. Kita hari ini mau melakukan kegiatan apapun luar biasa, dengan damai, dengan tenteram, sehingga ini rangkaian hari ini sebagai wujud, tidak lain adalah syukur kepada Allah SWT atas diberikannya nikmat yang luar biasa ini di negara Indonesia, terutama Kabupaten Onosobo. Selaras dengan hal itu, Bupati dan Wakil Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Onosobo mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan pengembangan minat, bakat, dan pelatihan keterampilan serta wira usaha para santri yang mendorong terwujudnya kemandirian pesantren. Wira usaha, wira usaha mandiri untuk bekal ketika mereka keluar dari produk santren, kembali ke rumah, sudah gak bingung, nanti mau apa ya. Kan santri itu kan nanti ngaksi. Banyak dibutuhkan orang sertanya di masyarakat, seluruh langaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak punya duit, tidak punya harga benda, kan ngaksi, kok bingung. Bingung. Tapi kalau tidak punya modal untuk berwira usaha, nanti anak-anaknya akan mantap, tenang. Apa, memberikan ilmunya itu dengan santai gitu, tidak, nanti bingung mau makan apa dan sebagainya. Tak hanya itu, acara jalan santai yang dilanjutkan dengan kegiatan panggung hiburan bersama deretan artis seperti Wafiq Azizah, serta bazar yang dibuka untuk seluruh masyarakat umum di Kabupaten Onosobo berlokasi di area kampus 2 unsik ini, masih akan berlangsung hingga minggu 22 Oktober esok, sekaligus sebagai puncak acara di mana akan digelar kegiatan Malam Tasya Kuran dan upacara peringatan Hari Santri Nasional pada Sabtu dan Minggu pula. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV.